Halo semuanya, kalian pernah denger ini gak? Critical thinking Atau kalian pernah gak denger suatu berita Yang ramai dibicarakan oleh orang yang ada di sekitar kalian Baik itu keluarga, sahabat, teman kelas, atau bahkan pasangan kalian Bila jarang loh, orang yang mendengar suatu berita atau kasus tertentu Langsung menerima mentah-mentah apa yang disampaikan oleh orang yang membawa berita tersebut Apalagi, orang yang membawa berita tersebut adalah orang yang cukup dekat dengan kita Atau cukup kita kenal Maka, sepertinya kita langsung menerima apa yang disampaikan oleh orang itu Tanpa mengetahui dari mana orang tersebut mendapat beritanya Nah, teman-teman, ternyata hal ini adalah salah satu hal yang harus kita hindar ini Apalagi, sebagai mahasiswa yang terkenal akan Injilisminya Sudah sepantasnya kita benah-benah ini dengan salah satu skill yang sangat dibutuhkan Baik sekarang, maupun ke depannya Yaitu, critical thinking Yang bahkan, jika dipikir-pikir lagi Kalau kita baru belajar hal ini saat masuk kuliah Bisa dibilang kita sudah cukup terlambat Sebab critical thinking mempengaruhi tindakan-tindakan kita ke depannya Sebagai contoh, kita tidak akan menyesal dengan jurusan yang sudah kita ambil saat ini Tapi, jangan salah paham dulu nih teman-teman Sebab tidak semua hal yang akan atau yang sedang kita lakukan Memerlukan pemikiran kritis Karena berpikir kritis di saat yang tidak tepat akan dicat tindakan yang kurang tepat Jika masalah yang dihadapi sangat sederhana Sebagai contoh, memilih baju saat mau kondangan Memilih phone HP atau laptop Atau memilih tempat belanja Hal tersebut memang masalah sih Tapi, tidak perlu dipikirkan sampai menghabiskan tenaga lah ya Kasus lain dari berpikir kritis adalah ketika kita mengatakan orang yang banyak tanya itu So kritis lah, so analisis lah, so bijak lah Dan masih banyak so-so lainnya Yang padahal mungkin mereka bertanya karena mereka memang tidak tahu apa itu Even though the problem is so simple Kita tidak boleh mengklaim begitu cepat Bahwa orang itu hanya percari perhatian atau anggapan negatif lainnya Lalu, apa sih kejalanan berpikir kritis itu? Simak video ini ya Critical Thinking Setelah udah dikasih tahu tipis-tipis sama Andre Sebelumnya gue mau mendisklaimer dulu nih Kalau misalnya berpikir kritis itu sama dengan sikap mengkritik atau kontrarian Dan sebagian dari kita mungkin juga berpikir bahwa sikap kritis itu negatif Karena disamakan dengan protes Namun ternyata itu pemikiran yang salah teman-teman Karena jika kita perhatikan dari maknanya aja udah beda Apalagi maksud dan tujuannya Ya tentu beda juga Pertanyaannya adalah Apa sih berpikir kritis itu? Bagaimana cara ngebangunnya? Seberapa penting berpikir kritis itu? Dan saat seperti apa aja sih yang tepat untuk menerapkan skill ini? Di episode ketiga garasi ini Kita akan mengupas sedikit tentang Critical Thinking Jangan lupa like atau dislike jika ada yang menurut teman-teman kurang tepat dari kami Dengan menyertakan juga komentarnya ya Karena tidak akan ada namanya perkembangan Kalau kita gak biarin masalah itu terus menerus Oke Apa sih Critical Thinking itu? Makna singkat Critical Thinking adalah Kemampuan untuk berpikir jernih Dan rasional Tentang apa yang harus dilakukan Atau apa yang dipercaya Yang mencakup kemampuan Untuk terlibat dalam pemikiran reflektif dan mediri Nah Kalau lebih luas atau lebih ribetnya lagi nih Critical Thinking itu Proses disiplin intelektual Untuk secara aktif dan terampil Membuat konsep Menerapkan, menganalisis, mesintesis Dan atau mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari Atau dihasilkan oleh Observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi Sebagai panduan untuk keyakinan dan tindakan Lalu Apa sih untungnya Critical Thinking itu? Jika kita bisa mengaplikasikan Critical Thinking Pada situasi dan kondisi yang tepat Maka hal-hal berikut bisa kita peroleh Seperti yang pertama Kita dapat memahami hubungan logis antar ide Yang kedua Mengidentifikasi, membangun, dan mengevaluasi argumen Yang ketiga Mendeteksi ketidak konsistenan dan kesalahan umum dalam penalaran Yang keempat Memecahkan masalah secara sistematis Yang kelima Mengidentifikasi relevansi dan pentingnya ide Dan yang terakhir Merefleksikan pembenaran atas keyakinan dan nilai diri sendiri Tapi teman-teman sekalian kita harus tahu nih Bahwa berpikir kritis itu bukan soal menghubungkan informasi Karena seseorang dengan ingatan yang baik dan yang mengetahui banyak fakta Belum tentu pandai berpikir kritis nih Namun seorang pemikir kritis itu mampu menyimpulkan konsekuensi dari apa yang dia ketahui Dan dia tahu bagaimana menggunakan informasi untuk memacahkan masalah Dan untuk mencari sumber informasi yang relevan untuk menginformasikan dirinya sendiri Lalu kenapa kita perlu punya dan harus punya salah satu skill ini Seperti yang udah ada di episode 1 garasi Bahwa salah satu skill yang ada di soft skill adalah ini teman-teman Yang urgensinya tuh begitu besar untuk menunjang karir kita besok Lalu apa aja ya urgensi dari critical thinking Jadi seberapa penting critical thinking itu teman-teman Nih aku kasih tahu nih Yang pertama keterampilan berpikir domain umum Yaitu kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional tentang apapun yang kita pilih Lalu mampu berpikir dengan baik dan menyelesaikan masalah secara sistematis Karena hal tersebut adalah aset untuk dimanapun kita berkarir nantinya Yang kedua critical thinking itu penting dalam ekonomi pengetahuan baru Karena kita perlu menganalisis informasi dan mengintegrasikan beragam sumber pengetahuan dalam memecahkan masalah Yang ketiga critical thinking juga meningkatkan kreativitas Kok bisa ya? Bisa dong Karena kita dituntut untuk berpikir out of the box Yang tentu aja bakal menghasilkan ide-ide baru yang bergelian Yang keempat berpikir kritis sangat penting untuk refleksi diri Waduh maksudnya gimana tuh? Maksudnya untuk menjalani kehidupan yang bermakna Kita perlu mengrefleksikan nilai dan keputusan kita Berpikir kritis adalah alat untuk proses evaluasi diri ini Yang kelima berpikir kritis meningkatkan keterampilan bahasa dan presentasi Ya ini mah udah jelas banget ya teman-teman Karena jika kita bisa menuangkan pikiran kita sendiri ke dalam suatu tulisan Maka artinya kita telah menyesfeksikan diri kita Dan secara otomatis kita pasti akan memahami secara komplit struktur logika dari suatu tulisan kita Dan yang terakhir adalah critical thinking yang baik adalah dasar dari sains dan demokrasi Nah kita udah tau nih fungsi dan urgensinya Sekarang gimana sih cara ngebangun skill ini? Oh iya ternyata skill yang satu ini itu gak tiba-tiba ada gitu aja dari seseorang loh guys Tapi kita semua tuh bisa memilikinya Lalu gimana nih tips and tricknya? Oke yang pertama menulis Hah menulis? Iya menulis Karena menulis adalah satu kegiatan dimana kita bisa menuangkan ide dalam suatu tulisan Yang mana bisa menggambarkan begitu bagusnya otak kita dalam memproses informasi Nah dari sini kita bisa tau kenapa mahasiswa tuh harus bikin skripsi Karena sebenernya ya untuk melatih kita mempunyai pola pikir yang kritis dan terstruktur Yang kedua mulailah berpikir seobjektif dan seadil mungkin terhadap suatu masalah atau topik atau isu Maksudnya adalah kita gak boleh mandang suatu permasalahan itu dari satu sisi aja Yang ketiga menghubungkan semua faktor yang berkaitan dengan hal tersebut Sesuatu yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada Nah hal ini bisa melatih kita juga untuk open minded Yang keempat sadar akan adanya bias kognitif Waduh bias kognitif apa tuh Jadi bias itu merupakan kesalahan penilaian oleh otak kita Jadi bias ini mengharuskan kita untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan Yang kelima identifikasi argumen Identifikasi ini tuh berfungsi untuk menempatkan kita pada ruang lingkup pembicaraan Supaya kita tidak keluar dari parameter yang ada And last but not least adalah evaluation argument Dalam hal ini argumen kita perlu dievaluasi terkait apa saja dampak yang akan ditimbulkan oleh setiap argumen kita Sebelum memutuskan mana argumen yang sekiranya mempunyai bias paling kecil Namun perlu diperhatiin juga nih Bahwa gak setiap kondisi kita harus ngelakuin critical thinking ya teman-teman Karena hal ini terkadang bisa membuat orang bete sama kita Jadi alangkah baiknya untuk melakukan critical thinking pada suatu masalah yang cukup serius Artinya kalau gak kita tanggapin serius Maka akibatnya cukup fatal dan merugikan bukan hanya dari kita sendiri Tapi juga orang lain Oke disini upi yang dari tadi udah ngomol atau ngomong mulu Terima kasih sampai berjumpa kembali Dadah